Api di Bukit Noreh, buku 6 part 7, dengan Lord Chow Chow 2025 Sindati telah berhasil membunuh Plaza Irang Tetapi tidak puas dengan itu Dia menyiksa mayat Plaza Irang yang sudah tidak bernyawa lagi Sehingga hal ini membuat Baik teman ataupun lawan menjadi ngeri melihat kelakuan Sindati Setelah puas dengan perbuatannya Sindati tegak berdiri di atas mayat lawannya Satu kakinya menginjak punggung dan satu kakinya di atas kepala Dengan lantang ia berkata kepada Laskar Jipang Yang masih bertempur dengan giginya He Laskar Jipang yang keras kepala Lihatlah pemimpinanmu telah terbunuh mati oleh tangan Sindati Ayo siapa yang berani mengangkat diri menjadi senopati Inilah Sindati, murid tampak wedi Suara Sindati itu mengegar Menyusup di antara dentang senjata dan jerit kesakitan Menggema berputar-putar di dalam malam yang kelam Seakan-akan getar suara dari neraka Memanggil-manggil setiap nama yang ikut serta dalam pertempuran itu Malam menjadi semakin dalam Bintang-bintang yang gemenelapan di langit Bergeser setapak-setapak ke barat Dalam hembusan angin malam yang dingin Selembar-selembar awan yang putih mengalir ke utara Seperti gumpalan-gumpalan kapuk rasasa yang sedang hanyut Pertempuran di perbatasan kademangan Sakalputung masih berlangsung dengan sengitnya Di sayap kanan, Laskar Jipang seakan-akan telah kehilangan semangat untuk bertempur Setelah mereka menyaksikan Pemimpin mereka jatuh Kekasaran Sindati meskipun menimbulkan kengerian di dalam dada Laskar Jipang Namun di dalam dada itu juga menyala dendam yang tiada taranya Dendam yang seakan-akan tidak kunjung padam Betapa perbuatan Sindati itu tergores di dinding jantung mereka Sebelum nyawa mereka melayang Maka peristiwa itu tidak akan mereka lupakan Beberapa orang yang tidak dapat menahan hatinya Melihat pemimpinannya mendapat perlakuan yang sebenarnya menikitkan hati Segera menyerbu bersama-sama Namun Sindati benar-benar memiliki tenaga dan keterampilan yang luar biasa Meskipun beberapa orang datang bersama-sama Namun anak muda itu masih saja mampu untuk mengalahkan mereka Tetapi ketika lawan Sindati menjadi semakin banyak Maka Hudaya juga berasa bertanggung jawab pula Atas kemenangan yang harus mereka berjuangkan Betapapun hatinya menjadi pedih melihat perbuatan Sindati Namun ia datang juga untuk membantunya Kemenangan-kemenangan yang dapatnya itu telah mendorong Sindati Lebih jauh ke dalam ketamakan dan kesombongannya Kematian Plaza Irang merupakan racun yang tajam Yang menusuk langsung ke otaknya Dengan membunuh Plaza Irang Maka Sindati merasa bahwa ia wajar untuk menerima kerumatan yang jauh dari semestinya Bahkan kematian Plaza Irang itu telah menumbuhkan suatu impian yang mengerikan Laskar Jipang yang kehilangan pemimpinnya itu kemudian menjadi semakin kacau Seseorang yang bertubuh tinggi kurus yang bertempur lawan Hudaya mencoba untuk mengambil ahli pemimpinan Pimpinan dipanggilnya beberapa orang untuk menggantikan pelawanannya terhadap Hudaya Dan ia sendiri meloncat ke sana kemari Memekik tinggi memberikan aba-aba kepada sisa-sisa Laskarnya Namun usahanya tidak banyak memberikan perubahan apa-apa Bahkan dengan demikian maka ia memberi kesempatan kepada Hudaya Untuk menghindari setiap lawannya Dan membantu Sindati yang harus bertempur melawan beberapa orang sekaligus Serangan orang-orang lain yang berusaha untuk mencegahnya Terpaksa berhadapan dengan Laskar Pajang yang lain pula Demikianlah maka Laskar Jipang Di sayap itu menjadi semakin lemah Kini orang yang tinggi kurus itulah yang mengambil ahli kebijaksanaan Merkati induk pasukannya Di dalam induk pasukan itu Topati bertempur dengan dasyatnya Melawan Untara Murid Kepatihan Jipang yang mendapat julukan macan Kepatihan Menggeram tidak habis-habisnya Untara ternyata mampu menandinginya dalam segala hal Keterampilannya, kecepatannya, bahkan kekuatannya Karena itu, maka Topati itu semakin lama menjadi semakin marah Namun Untara tetap tak dapat dihentasinya Sedang Untara pun terpaksa mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya Tetapi bekal yang didapatnya dari ayahnya, Ki Sadewa Ternyata cukup banyak untuk menghadapi murid man tahun ini Ketika mereka itu masih dicengkam oleh ketegangan Karena pertempuran yang dasyat di antara mereka Datanglah seorang penghubung yang dengan hati-hati memberi ketahukan kekehalahan yang terjadi Di sayap kiri Laskar Jipang itu Dengan tanda sandi penghubung itu mengabarkan bahwa pelasa irang telah terbunuh di perperangan Alangkah terkejutnya Topati itu Sekali lagi ia meloncat jauh ke belakang sambil berteriak nyaring Siapa di sayap Laskar Pajang itu? Orang itu berhenti sejenak untuk berpikir Ia mendengar pemimpin Laskar Pajang itu sesumbar menyebut nabanya sendiri Ketika kemudian teringat namanya itu Maka jawabnya Namanya Sindhati Sindhati ulang Topati Yang menjawab adalah Utara Orang itu berkata benar Topati menggertahkan giginya Ingin pada saat itu ia meremas tulang murid Tambak wadi itu Murid tambak wadi itu Kenapa aku tidak berusaha membunuhnya beberapa waktu dahulu Aku terlambat sesaat sehingga Paman Widura mampu membebaskannya Katanya dalam hati Kini Sindhati itu telah sempat membunuh seorang kepercayaannya Pasar irem Karena itu maka kemarahannya Topati itu pun telah meluap sampai ke ubun-ubunnya Namun ia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menumpahkan kemarahan kepada Sindhati Sebab di hadapannya masih berdiri Untara Dan Untara ini masih belum dapat dikalahkannya Karena itu maka segera ia mengeram Pertahankan diri pada keadaan kalian kini Usahakan untuk menahan Sindhati dengan dua tiga kekuatan Sebentar lagi aku akan datang membunuhnya Orang itu kemudian menghilang di dalam hiruk pikuk perkelahian Kembali ke sayap kiri Disampaikannya pesan itu kepada orang yang tinggi kurus Yang mengambil ahli pimpinan dari tangan plasa irem Mendengar pesan itu maka orang itu pun berteriak Pertahankan keadaan kalian Macan kepatian sendiri akan datang Membalaskan dendam kakang plasa irem Plasa irem Desi Sindhati Jadi orang yang dibunuhnya itu adalah orang yang namanya ditakuti pula Hampir seperti macan kepatian sendiri Dan karena itulah maka Sindhati itu menjadi semakin membanggakan dirinya Berita itu telah membangkitkan kembali Semangat bertempur prajurit-prajurit Jipang itu Sebagian dari mereka segera menyerbu dengan dasyatnya Sedang sebagian yang lain berusaha untuk tetap mengurung Sindhati dalam satu lingkaran yang pepat Tetapi Hudaya tidak membiarkannya terpisah dari laskarnya Karena itu maka ia pun segera berusaha memencahkan kepungan itu Dan bertempur bersama-sama dengan Sindhati Namun meskipun Sindhati melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Hudaya itu Tetapi ia tetap merasa bahwa dirinya lah sumber kemenangan dari laskar pajang Ia yakin bahwa kekalahan sayap ini akan mempengaruhi pertempuruhan keseluruhannya Topati yang marah itu pun kini benar-benar memeras tenaganya Untara harus segera dibinasakan Namun membinasakan Untara adalah pekerjaan yang sulit Topati itu terpaksa melihat kenyataan yang dihadapinya Bahwa Untara adalah seorang anak muda yang berkasa Karena itu maka perkelahian antara macan kepatihan dan Untara itu pun menjadi semakin sengit Masing-masing telah sampai ke puncak kemampuan mereka Namun kini Untara dapat memusatkan segenap perhatian pada lawannya yang menakutkan ini Sebab dari pertanda yang ditangkapnya Maka agaknya keadaan sayap kiri lawannya menjadi parah Dan Untara itu dapat mempertukan pula Bahwa Sindati berhasil membinasakan pimpinan sayap itu Namun Topati yang marah itu sedang membuat perhitungan pula atas keadaannya Karena itu maka kini ia membiarkan Untara menyerang Dan Topati menempatkan dirinya dalam suatu pertahanan yang rapat Ia coba menilai-nilai sayap-sayap lainnya dan laskar yang dibawa oleh sana keling Di samping Untara dan Sindati masih ada pamanidura katanya dalam hati Namun Topati itu masih memiliki suatu kelebihan menurut dugaannya Alap-alap jala tunda Meskipun demikian anak itu mampu mempengaruhi keseimbangan keadaan Menurut perhitungan macan kepatian yang berotak cair itu Maka Widuralah yang telah mundur kembali ketika didengarnya tanda bahaya Dan menyerahkan pimpinan kepada Untara Karena itu maka Topati mengharap bahwa Widuralah itu akan menemukan lawannya yang seimbang Sana keling Sedang alap-alap jala tunda akan merupakan seorang yang dapat menggilas taskar pajang di arenanya Kalau orang-orang di sayap kiri mampu bertahan terhadap Sindati Maka orang-orang di sayap kanan pasti akan dapat menguasai lawannya Di bawah pimpinan alap-alap jala tunda Perhitungan macan kepatian itu hanya sebagian saja yang tepat Namun ia tidak tahu bahwa di sayap kiri lawannya Terdapat seorang anak muda yang bernama Agung Sedayu Yang meskipun masih sangat hijaunya Namun ia memiliki persiapan yang jauh dari cukup Persiapan-persiapan yang selama ini tersimpan saja di dalam dirinya Kini sedikit demi sedikit kekuatannya membuku itu mulai dicairkannya Demikianlah maka akhirnya Topati mengambil kesimpulan Bahwa keadaan laskarnya tidak terlalu parah Tetapi kemenangan-kemenangan kecil yang semula yang mulai tampak di pihaknya Kini telah runtuh satu demi satu Dengan penutang menjawab Topati telah mengirimkan beberapa orang Untuk membantu sayap yang lemah di sebelah kiri Orang-orang itu diharap dapat membantu menutup kebebasan gerak Sindati Baru kemudian ia memusatkan perhatian atas lawannya Untara Untara yang bertempur dengan dasyatnya Itu pun menyadari bahwa ia harus memerah segenap kemampuannya Dan kini hal itu telah dilakukannya Sehingga betapapun Topati berusaha untuk menguasainya Namun usaha itu akan sia-sia jajah Bahkan ketika Untara telah mencapai ke puncak segala macam ilmu yang tersimpan di dalam dirinya Terasa bahwa macam kepatian bukanlah seorang yang tak dapat dikalahkan Dalam remang-remang cahaya obor Untara yang menerima tuntunan ilmu ayahnya itu Ternyata sempat membingungkan macan kepatian Tongkat putih yang menakutkan berujung kuning itu Sama sekali tidak lebih mengerikan dari gerak pedang Untara Pedang itu mampu berputar dan mematuk dari segenap arah Menembus gumpalan cahaya putih dan garis-garis kuning Yang membentengi Topati Sekali-sekali terdengar kedua macam senjata itu beraduh Dan meloncatlah bunga-bunga api ke udara Senjata Topati itu memang sebenarnya merupakan senjata yang luar biasa Hampir dalam setiap benturan dengan pedang Untara Pasti meninggalkan bekas luka pada pedang itu Beberapa bagian tajamnya telah terpecah-pecah Sehingga pedang itu benar-benar mirip sebuah gergaji Untunglah pedang yang dipinjamnya dari Widura itu Bukan pula sembarang pedang Sehingga betapapun kerasnya benturan yang terjadi Di antara kedua senjata yang digerakkan oleh tenaga-tenaga raksasa itu Namun pedang itu tidak juga dapat dipatahkan Meskipun demikian Menjadari perbedaan sifat kedua senjata itu Untara kemudian tidak mau membenturkan senjatanya langsung Dalam arah yang bertentangan Untara selalu berusaha untuk memukul senjata lawannya agak ke samping Namun untara itu pun terpaksa memperhitungkan Apabila perkalahan itu berlangsung terlalu lama Maka senjatanya akan menjadi semakin lemah Tetapi kelincahan, ketangkasan, dan keterampilan untara Yang telah memerah segala macam ilmu yang dimilikinya itu Ternyata benar-benar membingungkan topa hati Topa hati yang ditakuti setiap pertempuran Dan bahkan setiap prajurit musuhnya Tidak berani menyebut namanya Namun ternyata kini menemukan lawan yang tangguh Nama untara pun merupakan nama yang mengerikan bagi Laskar Jipang Hampir di setiap garis peperangan Disamping kecerdasannya mengatur Laskarnya Untara pun memiliki beberapa kelebihan Dari beberapa senepati yang lain Dan ternyata untara pun mempunyai beberapa kelebihan dari topati Kedahan topati semakin lama menjadi semakin sulit Apalagi ketika disadarinya Bahwa Laskarnya di sayap kiri Benar-benar hampir pecah bercerai-berai Karena itu Maka macan kepatian yang garang itu menjadi cemas Cemasakan nasib Laskarnya yang sudah tidak begitu besar lagi jumlahnya Yang dengan susah payah dikumpulkannya dari segala medan khusus untuk merebut daerah permukalan ini Namun sekali lagi macan kepatian itu terpaksa mengumpat tak habis-habisnya Ia merasa kini Bahwa pergerakannya pasti sudah tercium oleh hidung untara itu sebelumnya Sehingga sangkal putung benar-benar sudah siap menghadapi kedatangannya Dua kali ya dikecewakan oleh Laskar Pajang di sangkal putung Namun akan datang saatnya aku menembus setiap gerahan geramnya Tetapi untara itu seakan-akan menjadi semakin lama menjadi semakin lincah Pedangnya berputaran mengitari segenap tubuh dari segala arah Bahkan kemudian sekali-sekali terasa ujung pedang itu menyentuhnya Setan geramnya Dan diputarnya tongkat semakin cepat Tetapi untara pun bergerak semakin cepat pula Anak muda yang dapat kepercayaan langsung dari Panglima Wiram Tantana itu Benar-benar tidak mengecewakan Dan ia benar-benar dapat menanggulangi kedasyatan Tepati Alangkah terkejutnya macan kepatian itu Ketika dalam sebuah benturan yang dasyat Tongkatnya tergeser ke samping Hanya sesaat yang sangat pendek Ia melihat pedang untara terjurus-lurus ke dadanya Tepati berusaha untuk memukul pedang itu Kembali dengan tongkatnya Namun pedang itu berputar Dan dengan cepatnya pedang itu menyentuh lengannya Ketika untara menarik pedang itu Maka tajam yang menyerupai gergaji itu Meninggalkan bekas luka di tangan Tepati Luka yang menganga seperti luka bekas gergaji Terdengar Tepati mengeram pendek Dengan cepatnya ia meloncat ke samping Dan sesaat ia berusaha menjauhi untara Ketika ia memandang lengannya Dilihatnya darah mengalir dari lukanya yang menganga Seolah-olah dagingnya disayat dengan sebuah gergaji yang timpul Gila kau untara Desistopati Matanya menyala menjadi semakin merah Karena kemarahan yang memuncak Mulutnya itu meskipun terkatup rapat Namun terdengar giginya gemertak Dengan sebuah teriakan tinggi Macan kepatian meloncat dengan gerangnya Langsung menyerang untara dengan tongkatnya Sebuah ayunan yang deras sekali menyambar kepala untara Namun untara tidak tertidur karena kemenangan kecil itu Dengan demikian segera ia merendahkan dirinya Dari tokat-tokap hati itu Terbang lewat di atas kepalanya Pertempurannya sangat seru sedang bergolbar kembali Tepati yang membara Karena kemarahannya melawan untara yang dengan suat tenaga Ingin segera menyestaikan pekerjaannya yang sudah mulai tampak akan berhasil Sehingga dengan demikian kembali mereka bertempur dalam puncak ilmu masing-masing Namun kali ini pun segera terasa bahwa untara memang luar biasa Meskipun ia masih lebih muda dari tokati Namun tokati itu tidak dapat menutup kenyataan Bahwa untara mampu menandinginya dari segala sisi Kini tokati terpaksa membuat pertimbangan-pertimbangan baru Ia tidak boleh tenggelam dalam arus perasaan melulu Ia harus mampu meninjau pertempuran itu dalam segala segi Segala kemungkinan dan segala akibat yang timbul karenanya Keringkihannya di sayap kiri benar-benar mengganggunya Sedangkan alap-alap jala tunda yang diharapkan akan dapat menimbulkan pengaruh yang baru Bagi pertimbangan kedua pihak Ternyata masih belum mampu berbuat apa-apa Karena itu maka tokati terpaksa sampai pada suatu keputusan Untuk menghindarkan laskarnya dari kehancuran Dalam kekalutan itu Sekali lagi tokati mencoba melihat pertempuran itu Namun malah malam sangat pekatnya Ia hanya melihat titik pertempuran di sayap kiri Telah bergeser jauh ke belakang Dan sayap kanannya masih belum mencapai kemajuan Sedang diinduk pasukannya Meskipun lakarnya mendapat kesempatan yang baik Namun ia sendiri telah terluka Untara yang telah masak itu Melihat setiap kemungkinan yang dilakukan oleh tokati Ketika ia melihat sikapnya Serta usahanya untuk melihat seluruh laskarnya Maka untara dapat meraba maksudnya Karena itu maka tekanan yang diperketat Sehingga hampir-hampir tokati tidak sempat berbuat lain Daripada mempertahankan diri dari ujung pedang untara Yang seakan-akan terbang mengelilingi kepalanya Sementara itu laskar tokati di sayap kiri Telah benar-benar hampir lumpuh Sehingga mereka tidak mampu lagi untuk bertahan diri Mereka itu kemudian segera mengamungkan diri Dengan induk pasukan mereka Keadaan kedua pasukan di induk pasukan itu Kini menjadi semakin ribut Pertempuran di antara mereka menjadi seakan-akan tidak teratur lagi Tetapi meskipun demikian Kedua laskar itu masih tetap bertempur dengan giginya Hanya anak-anak muda sanggal putung kini telah benar-benar menjadi pening Meskipun beberapa orang laskar Widura Terus-menerus berusaha untuk menonton mereka Dan bahkan selalu menampingi mereka Namun keadaan mereka itu agak berbeda dengan laskar pajang maupun laskar jipang Sehingga dengan demikian Maka kesimbangan kedua laskar itu semakin lama menjadi semakin berat sebelah Tetapi pihak pajang mempunyai kelebihan yang ikut serta mementukan kesimbangan itu Sindati yang lepas tidak mempunyai lawan yang seimbang itu Mengamuk seperti segala lapar Namun beberapa orang jipang yang berani telah mengepungnya Mereka berusaha untuk segera membatasi gerak sindati Tetapi setiap saat Hudaya selalu berhasil memecahkan kurungan itu Dan melepaskan sindati untuk bertempur seperti elang yang merajai udara Topati adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab Ia tidak mau membiarkan korban berjatuhan tanpa harti Sehingga memperhitungkan keadaan masak-masak Maka yakinlah ia bahwa ia tidak akan dapat menempus Benteng yang dipertahankan oleh untara itu Bahkan yang tangan yang telah terluka itu Semakin lama menjadi semakin lemah Dan darah yang mengalir menjadi semakin banyak pula Betapa macan kepatian Itu menjadi marah Dan betapa ia menjadi sangat buas Namun ia tidak dapat menuruti perasaannya Tanpa menghiraukan kenyataan Sesaat kemudian terdengarlah macan kemutiaan itu bersuit panjang Suit dan itu segera disambut oleh beberapa pemimpin kelompok di dalam pasukannya Dan sesaat kemudian menyalalah berpuluh-puluh anak panah berapi Untara terkejut melihat hal itu Tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa Maka panah-panah api itu seperti hujan berjatuhan di daerah Laskarnya Gila untara mengumpat Ia tidak menyangka bahwa hal itu akan dilakukan oleh Laskar Topati Meskipun ia tahu betul bahwa macan kepatian mempunyai anak panah api Tetapi disangkanya anak panah itu hanya untuk dipergunakan Untuk membakar rumah atau apapun di sakal putung Sehingga menimbulkan kekacauan Dan mempengaruhi ketahanan orang-orang sakal putung Usaha Topati itu sebagian berhasil Beberapa anak muda sakal putung menjadi kacau dan hampir kehilangan akal Namun tiba-tiba terdengar Utara berteriak Berlindung di daerah lawan Anak-anak muda sakal putung Mula-mula tak mengerti maksud ababa itu Namun orang-orang Widura mendahului mereka Menyerang dan langsung menyusup ke daerah perlawanan musuh Tetapi seluatan itu ternyata mempunyai arti yang lain pula Demikian Laskar Pajang berusaha untuk masuk dalam garis pertahanan itu Maka Laskar Jipang pun surut ke belakang Bahkan semakin lama menjadi semakin cepat Dan kemudian ternyata bahwa Laskar Jipang sendiri sedang menarik diri Utara melihat kenyataan itu Ia berusaha untuk tidak melepaskan lawannya Mereka harus dapat lumpuhkan pasukan macam kepatian Sehingga untuk seterusnya Tidak mendapat kesempatan berbuat serupa Menyerang sangat putung Dengan kekuatan yang berbahaya Demikian pula terjadi di sayap kanan Laskar Tepati Agung Sdaya menunggu kekuatan terakhir Yang akan diungkapkan oleh alap Jalatunda Menjadi bertanya-tanya dalam hati Apakah alap-alap Jalatunda itu Sudah sampai pada puncak kekuatannya Kalau demikian apalah yang didengar Tentang alap-alap Jalatunda Hanya segar dongengan yang menakutkan orang-orang yang mendengarnya Atau kemampuan dirinya lah Yang telah cukup mengatasi alap-alap itu dengan mudah Dalam kebingungan itulah Agung Sdaya melihat Laskar lawannya suruh dengan cepat Betapa ia berusaha mengejar lawannya Namun alap-alap Jalatunda itu Kemudian menengelamkan diri dalam hirup pikuk Laskarnya Mereka mundur sambil melawan Serta melepaskan anak panah Bukan lain disah Agung Sdaya Mereka mempergunakan anak panah Agung Sdaya itu menyesal bahwa Ia tidak membawa anak panah dan busur Tetapi tiba-tiba ia teringat Bahwa dalam sakunya ada beberapa butir batu Timbulah keinginannya untuk bermain-main dengan batu itu Sekali ia melepaskan sebuah batu Maka terdengarlah seorang lawan yang sedang membidik anak panah Memakik tinggi Dan dalam remah-remah Agung Sdaya melihat orang itu jatuh Berterjari berat Sebab ia melihat orang itu menggeliat dan menahan sakit Agung Sdaya terkejut melihat akibat perbuatannya Orang itu tampaknya menjadi sangat menerita Karena itu maka tiba-tiba ia berlari mendekatinya Kenapa kau? Terdengar Agung Sdaya bertanya Orang itu menggeliat dan menyeringai kesekitan Dipegang perutnya sambil mengadu tak habis-habisnya Sementara itu kawan-kawannya telah semakin jauh Mundur dari pertempuran Agung Sdaya mencoba menangkap lawan yang kesekitan itu Dan dicobanya untuk menenangkannya Jangan berguling-guling Tetapi alangkah terkejutnya Agung Sdaya Karena sesaat kemudian Orang itu pun menjadi dia membeku Oh, Desus Sdaya Apakah kau mati, he? Dan sebenarnya orang itu pun telah mati Karena itu maka Agung Sdaya menyesal bukan main Tetapi ia tak dapat menghidupkannya lagi Suandaru juga melihat Agung Sdaya dengan sibuk mendekati orang sahib betannya Kenapa dengan orang itu? Aku tidak sengaja membunuhnya Tetapi orang ini mati Kenapa kalau mati? Bukankah orang itu orang Jipang? Agung Sdaya kini telah tegak bergiri Digigit bibirnya dan terasa suatu berdesis Sedatanya Ya, katanya dalam hati Apakah kita sudah sampai sedemingan jauh menyimpang dari perhadapan manusia? Meskipun orang itu orang Jipang Pajang atau orang yang temunya di pinggir jalan Sekalipun namun selama ia masih bernama manusia Apakah kita biarkan saja mereka mati Selagi masih ada kesempatan untuk menolongnya Tetapi ketika Agung Sdaya melayangkan pandangan matanya Maka dilihatnya Di berbagai tempat Tubuh-tubuh yang terbaring membeku Tetapi ada juga diantaranya terdengar merintih menahan sakit Agung Sdaya belum pernah melihat medan pertempuran Kali ini adalah kali yang pertama Karena itu ia menjadi ngeri Meskipun kini ia tidak takut lagi untuk bertempur Tetapi apa yang dilihatnya Benar-benar mendirikan bulu romanya Namun sesaat kemudian Agung Sdaya itu mendengar Swandaru berkata Marilah Musuh kita masih berada di pelopok mata kita Oke cukup sampai disini Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton!